Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mengisi biodata ataupun informasi pribadi pada GTK yang berada di Dapodik disini saya akan akses Dapodik di SMK 1 Bundungoso tidak boleh menggunakan Chrome atau menggunakan Mozilla tapi saya sarankan menggunakan Mozilla karena pilihannya terkadang kalau di Google Chrome itu tidak muncul jadi kalau di Mozilla itu Insya Allah muncul kita buka alamatnya di dapodik.smkn1bws.sch.id portnya yaitu port titik 2 ya titik 2 ini jangan lupa 574 kemudian di enter kemudian masukkan username dan password yang telah diberikan oleh operator Dapodik saya contohkan disini misalkan punya Bumeta usernamenya ini passwordnya juga karena kebetulan punya SMK 1 sama jadi dibuat sama ya ini boleh di remember me jangan lupa dipilih ganjil kemudian jangan diregistrasi tapi di klik masuk selanjutnya pilih disini jangan pilih ini ya nanti kalau pilih ini akan kembali ke haraman login pilih Meta selanjutnya disini jangan tampilkan lagi atau tutup boleh ya dua-duanya yang mana oke nah disini di GTK itu ada dua guru atau tendik jadi kalau teman-teman sebagai tendik atau TU atau laboran atau tenaga administrasi ya silahkan klik tendiknya oke disini karena kebetulan Bumeta adalah seorang guru jadi di klik guru aja oke selanjutnya di klik Meta ini ya selanjutnya di klik ubah ya di klik ubah nah disini teman-teman saya besarkan dulu ya nah disini teman-teman diisi ya bagi yang tandanya seperti ini tandanya gelap itu tidak perlu diisi karena ini tidak bisa diedit ya yang bisa diedit hanya kolam yang tandanya terang ya ini dilengkapi alamat selanjutnya disesuaikan dengan KTP RT RW nya kemudian selanjutnya nama dusun desa kelurahan kecamatan kode pos lintang bujur nomor kakak juga diisi MPWP nya diisi kecap agama agamanya apa ya nah ini diisi sampai bawah nama wajib pajak jika punya pajak selanjutnya disini status perkawinan di klik kawin jika kawin kalau belum ya belum kalau jandai jandai ya kalau misalkan kawin diketikan aja nama suaminya siapa kemudian kalau punya need-nya suami siap masukkan pekerjaan suami juga di masuk di klik ya terus ke bawah disini ada NUPTK NUPTK ini bagi yang sudah punya ya bagi yang warnanya gelap seperti ini tidak bisa diedit ya selanjutnya disini ada sumber gaji nah terus kemudian sampai ke bawah nih diisi sampai ke bawah disini ada nomor telepon nomor HP nah ini juga dimasukkan jika sudah terisi semua jangan lupa lakukan simpan simpannya dimana ada di sini di klik simpan di sini ini ya Nah oke selanjutnya saya tarik lagi ke atas disini set di sini ada kitas nah ini kitas ya atau ada pasport ada riwayat sertifikasi kalau misalkan ada riwayat sertifikasi tinggal kita tambahkan disini jenis sertifikasinya sertifikasi pendidik misalkan kemudian nomornya dilengkapi sampai belakang jangan lupa tiap kali ada perubahan disini di klik simpan kemudian lihat pendidikan formal lihat pendidikan formal ditambahkan misalkan disini saya SD ya kalau SD yaitu pendidikan dasar pendidikan dasar dengan dasar nanti jenisnya apa yaitu SD misalkan ya gelarnya apa karena SD nggak ada gelar nggak usah satuan pendidikan formal apa misalkan SDN negeri SDN karangannya satu misalkan ini punya saya sendiri ya kemudian fakultasnya kosongin kemudian kependidikannya dikosongin tahun masuknya tahun berapa tahun lulus nomor indosiswa kan mesti ada nih di ijazah masa studi kuliah nggak usah semester berapa ini rata-rata ujian akhirnya berapa itu dimasukkan juga ini dimasukkan sebanyak pendidikan formal yang telah ditempuh misalkan SD SMP SMA atau SMK D1 D2 D3 D4 S1 S2 ini dimasukkan semua di sini tiap kali masukkan jangan lupa disimpan kompetensi kompetensi misalkan disini sebagai guru ya ditambahkan misalkan eh guru ini Bumeta ngajar apa ya misalkan bahasa Indonesia bidang studinya yang dia miliki apa gitu ya bahasa Indonesia nah ini disini urutan urutan mana yang didahulukan yang diprioriteskan yang mana setelah itu disimpan jika ada bidang studi lagi tinggal ditambah lagi seperti ini nanti bidang studinya apa diurutkan nomor 2 gitu oke selanjutnya disini ada anak anak bagi yang mempunyai anak langsung ditambahkan disini nama anaknya siapa gunakan huruf kapital semua kemudian anak kandungnya ya anak kandung atau anak apa gitu ya disini ada pilihannya anak ini masih belum sekolah atau sekolah nah tinggal di klik aja disini dicari nicknya dimasukkan nicknya di WKK kemudian ISN nya kalau ada jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir tahun masuk tahun masuk ini maksudnya apa tahun masuk yang ada disini misalkan anaknya di jenjang SD misalkan ya nah anak ini masuk di SD sebentar masuk di SD di tahun berapa dimasukkan aja disini misalkan dia sudah SMA ditambah ya jadi berubah aja disini dirubah jadi SMA punya anak berapa tinggal ya ditambahkan aja disini tiap kali penambahan jangan lupa disimpan biaya siswa jika ada selanjutnya buku yang pernah ditulis kalau ada ditambah selanjutnya kalau ada di klat misalkan ini ditulis juga ditambah gini ya jenis di klatnya apa gitu ya nomor sertifikatnya karya tulis jika ada kesejahteraan tunjangan tugas tambahan tugas tambahan disini enggak ada ya kemudian penghargaan ini Scrolls belakang yang masih banyak isinya ya penghargaan nilai tes nilai tes nih maksudnya apa nilai UKG misalkan nih untuk jenis tes UKG isikan skor final tidak perlu diisi isian skor final tidak perlu diisi jadi otomatis yang enggak usah diisi contoh disini skor finalnya enggak usah diisi misalkan disini UKG nih namanya ini enggak usah diisi ya eh nomor peserta diisi ya sorry maksudnya nilainya enggak usah diisi selanjutnya riwayat gaji berkala bagi yang sudah PNS bagi yang sudah PNS misalkan golongan apa yang ditulis nomor SK nya tanggal SK sampai ke belakang gaji pokok bagi PNS nya selanjutnya riwayat kepangkatan ini juga bagi PNS diisi misalkan golongan 1B nomor SK nya apa gitu ya selanjutnya riwayat karir guru riwayat karir guru ini eh eh berapa riwayat karir guru ini perlu diisi ya jadi tahun berapa dari tahun berapa eh sampian semua ngajar bisa diisi disini sebanyak mungkin eh disesuaikan dengan SK yang ada selanjutnya Hai selanjutnya riwayat jabatan pendidik atau tenaga pendidik yang disini juga ada masukkan misalkan kayak laboran atau tenaga administrasi atau TU lah ya ditambahkan disini misalkan jenis PTK nya misalkan laboran atau sebagai guru gitu ya nah ini guru atau eh apa ya dikasih nomor SK nya kemudian TMT jawabannya TMT jabatan diisi ini diisi sesuai dengan pertama kali eh dapat SK sampai terakhir kali ini ya tahun sekarang misalkan tahun berapa gitu ya Oke Oke selanjutnya jabatan fungsional jabatan fungsionalnya jika ada jika sudah selesai jangan lupa tiap kali ada tab ini teman-teman disimpan di sini oke selanjutnya jika sudah selesai maka selanjutnya operator akan meng-sinkron dari admin ini boleh di apa ya namanya ya boleh ditambahi atau dirubah foto itu profilnya mungkin di silahkan disini nilai maksudnya nilai rapor ya disini mungkin itu saja yang saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa data selalu tervalid ya kalau bisa menggunakan huruf kapital semoga bermanfaat wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati